Intro Kau mengenal ia akan Tuhannya Tarafajawahi Lebih dulu mengatakan Kejadian dirinya sendiri Dan kedua Lebih dulu mengetahui Apa Mula-mula Sesuatu yang dijadikan Oleh Allah SWT Hai orang yang menuntut akhirat Ketahui olehmu Bahwa tidak sempurna Bagi engkau Mengenal Tuhan engkau Kacawali dengan dua perkara Dengan dua perkara inilah Baru sempurna Ma'rifat engkau kepada Allah Pertama dari dua Mengataui Mengataui asal kejadian diri Allah Nomor dua Mengataui Apa Pemulaan Yang dijadikan Allah SWT Jelas sudah Buriki sedikitlah Tandarnya Kita disuruh oleh Allah SWT Ma'rifat kepada Siddin Dan Ada sempurna Ma'rifat kita kepada Allah Kecuali Dua perkaraan Pertama Mengataui Asal kejadian diri kita Dan kedua Mengataui Mula-mula Yang dijadikan Allah SWT Ada pun Mula-mula Yang dijadikan Allah SWT Yaitu Yang diberi nama Nur Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari Nur Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini Allah jadikan Akan Ruh Alam Samista Ini Kemudian Jasadnya Alam Samista Ini Maka Nyatalah Bahwa Ruh Sekalian Kita Ini Jadi Daripada Nur Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adapun Batang Tubuh Kita Ini Jadi Daripada Nabi Allah Adam Alaih Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Ruh Kita Ini Jadi Daripada Nur Muhammad Dijadikan Ruh Kita Dijadikan Dari Nur Muhammad Adapun Jasad Kita Dijadikan Dari Nabi Adam Jadi Nabi Muhammad Adalah Bapak Ruh Nabi Adam Adalah Bapak Tubuh Atau Jasad Tetapi Jasad Nabi Adam Ini Yang Dijadikan Dari situ Jasad Kita Dijadikan Asalnya Asalnya Dari Tanah Tanah Itu Asalnya Daripada Banyu Banyu Itu Asalnya Daripada Angin Angin Itu Asalnya Daripada Api Api Itu Asalnya Dari Nur Muhammad Sallallahu Assalam Jua Jumlahnya Ruh Kita Nur Muhammad Jasa Kita Nur Muhammad Jua Masuk Nur Maka Hancurlah Sijasad Menjadi Nur Hancurlah Ruh Menjadi Nur Jelaskah Sudah Jelaskah Sudah Maka Apabila Ruh Kita Dan Batang Tubuh Kita Itu Keduanya Jadi Dari Nur Muhammad Maka Yaitu Nur Muhammad Jualah Nama Keduanya Tidak Lain Jelaskah Jelaskah Sudah Maka Handaklah Engkau Misrakan Nur Muhammad Itu Tadi Kepada Ruh Yang Di Dalam Dan Kepada Batang Tubuh Jasmani Dan Kepada Seluruh Alamat Semisra Langit Dan Dunia Seperti Mitra Air Dengan Tumbuh Tumbuhan Dimana Ada Tumbuhan Disitu Ada Air Apabila Tidak Ada Air Di Tumbuhan Maka Tumbuhan Itu Mati Waja'alna Minal Ma'i Kula Syair Hay Kami Menjadikan Sesuatu Nam Hidup Daripada Bajuk Dari Seluruh Alam Samaskar Termasuk Ruh Dan Jasad Kita Ini Dimitrahi Oleh Nur Muhammad Artinya Misra Disini Tidak Ada Yang Rahim Dari Nur Muhammad Itu Jelaskan Maka Apabila Sudah Nisra Kepada Sekalian Yang Tersebut Itu Insya Allah Ta'ala Lagi Akan Membukakan Allah Ta'ala Atan Dikau Apada Melihat Keerotan Deku Wajib Wujud Lagi Suci Adanya Itulah Yang Disebut Sampai Kepada Allah Ta'ala Atau Disebut Wadi Allah Ini Adalah Jalan Yang Lebih Cepat Dan Tepat Dan Benar Untuk Mencapai Makom Wadi Allah Tuntung Tah Orang Yang Datang Hari Ini Kita Bulik Perhatikan Bujuh Bujuh Katahui Oleh Muhai Orang Yang Menjalani Jalan Akhirat Bahwa Tidak Sempurna Mahikatmu Kepada Tuhanmu Kecuali Mengenal Dua Pertama Mengenal Mula-mula Yang Dijadikan Allah Kedua Mengenal Asal Kejadian Diri Diri Adapun Mula-mula Yang Dijadikan Allah Yaitu Diberi Nama Nur Muhammad Adapun Diri Angkau Terjadi Dari Dua Ruh Dan Tidih Ruh Terjadi Dari Nur Muhammad Tubuh Terjadi Dari Nabi Adam Nabi Adam Terjadi Daripada Tanah Terjadi Daripada Air Terjadi Daripada Angin Angin Terjadi Daripada Api Api Terjadi Daripada Nur Muhammad Maka Jahaz Kita Ini Terjadi Dari Nur Muhammad Ruh Kita Terjadi Dari Nur Muhammad Maka Namanya Jahaz Kita Nur Muhammad Ruh Kita Pun Nur Muhammad Tidak Ada Hancur Ruh Kita Jadi Nur Muhammad Hancur Jahaz Kita Jadi Nur Muhammad Kalau Sudah Misra Di Badan Kita Dan Dari Ruh Kita Handap Seluruh Alam Semesta Kita Pandang Demikian Apa Tidak Ada Lain Daripada Nur Muhammad Nah Kalau Sudah Misra Pandangan Satu Yaitu Nur Muhammad Allah Membukakan Keelokan Dan Wajib Rujuknya Lagi Susi Adanya Bila Terbuka Keelokan Allah Disinilah Tidak Ada Lagi Dupa Cicak Dan Disinilah Apa Maksud Kita Tercapai Emangnya Kalau Orang Lagi Buka Cicak Itu Ada Maksudnya Ada Hasil Kalau Maksudnya Itu Hasil Hilang Buka Cicak Untuk Mencapai Itu Nah Sampai Dulu Kamu Melihat Keelokan Wajib Rujud Jalannya Untuk Melihat Keelokan Wajib Rujud Harus Kita Itu Memisahkan Nur Muhammad Ini Kepada Ruh Dan Batam Tubuh Dan Alam Semesta Jalannya Mengataui Bahwa Asal Daripada Makhluk Awal Daripada Makhluk Nur Muhammad Kemudian Ruh Kita Dan Ruh Alam Semesta Jadi Dari Nur Muhammad Tubuh Ini Terjadi Daripada Nabi Adam Nabi Adam Terjadi Daripada Nur Muhammad Maka Jasad Dan Ruh Adalah Nur Muhammad Kenarannya Keduanya Ini Demikian Alam Nam Lainnya Daripada Dunia Dan Akal Apabila Sudah Satu Yang Dipandang Hanya Nur Itu Aja Di Utak Kita Dan Di Hati Kita Sampai Seakan Akan Di Mata Kita Maka Disitulah Akan Dibukakan Keelokan Dato Juru Bagi Sisi Adanya Maka Disitulah Makom Yang Disebut Sempurna Hari Ini Adalah Pembicaraan Mas Kalah Sempurna Itu Jak Loh Dululah Itu Aja Dolo Tepit Ini Ini Pian Perhatikan Dulu Dan Ini Jangan Lagi Pian Pangan Siapa Nang Paham Ya Paham Nang Kada Paham Jangan Bertakun Lawan Nang Kada Ahlinya Kena Disalah Akannya Amun Disalah Akannya Pian Rusak Ulu Kada Handap Memborong Kada Cuma Menjaga Akan Jangan Sampai Pian Dipendiri Oleh Orang Nang Saga Itu Aja Menjaga Jangan Orang Nang Kadebat 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 Bukan Kadebat Pian Allah Subhanahu Wata'ala Menyuruh Kita Pertama Ma'rifat Kepada Sisi Nomor Dua Mengenal Cara Ibadat Nomor Tiga Mengenal Cara Menghadap Ma'rifat Itu Adalah Mengenal Allah Nya Cara Ibadat Fitih Ada Pun Cara Mahadat Pasaw Ma'rifat Kepada Allah Ini Kada Bisa Sempurna Kacau Wali Dengan Melewat Dua Nomor Satu Mengatahui Awal Daripada Masyid Nomor Dua Mengatahui Asal Kejadian Diri Awal Masyid Nur Muhammad Diri Kita Terjadi Daripada Ruh Dan Tubuh Ruh Daripada Nur Muhammad Tubuh Daripada Nabi Agam Nabi Agam Dari Nur Muhammad Maka Hancur Ruh Jadi Nur Muhammad Hancur Tubuh Jadi Nur Muhammad Nur Nara Nur Nang Mahadam Nur Nang Datang Nur Kemudian Misra Allah Yang demikian Ini Kepada Alam Yang lain Artinya Jangan Ada Lagi Yang lain Hanya Sebagaimana Misra Air Dengan Tubuh Tumbuhan Misra Akan Membukakan Allah Kala Akan Hati Engkau Melihat Keelokan Zatnya Yang Wajib Wujud Lagi Susi Karena Tubuh Kita Yang Asar Ini Sekali-kali Tidak Dapat Mengenal Allah Kacawalik Dengan Parantara Nurnya Nurnya Itu Misra Pada Kita Dengan Parantara Nur Muhammad S.A.W. Jadi Jika Tidak Ada Nur Muhammad Misra Kita Tidak Ada Cema Sekali Namun Ada Nama Sekali Kita Macam Anak Mengenal Tuhan Jadi Adanya Kita Dengan Nur Muhammad Mengenal Allah Kul Dengan Nur Muhammad Oleh Surah Itu Karena Ia Nur Muhammad Turun Lagi Terhampir Kepada Wujudnya Allah Tidak Ada Nampalin Hampir Kepada Allah Kacawalin Nur Muhammad Nur Muhammad Ini Salah Daripada Kita Dan Alam S.A.W. Jadi Kita Ini Tejauh Sedikit Nampah Rahbanar Nur Muhammad Maka Barang Siapa Memisrakan Ia Akan Nur Muhammad S.A.W. Dan Memusyahadahkan Akan Dia Artinya Mengingat Adalah Selasa Memisrakan Tuhan Dan Memusyahadahkan Tuhan Jadi Orang Mengingatkan Nur Muhammad Seakan Akan Mengingatkan Allah Karena Nur Itu Adalah Nama Rasulullah Nur Itu Juga Namanya Allah Dengan Sebab Demikian Nur Muhammad Ini Menjadi Kenyataan Bagi Zat Allah S.A.W. S.A.W. Yandra Al-Gifari Channel yang membahas Informasi Motivasi Islam Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Lonten Agar Tidak Ketinggalan Video Dan Informasi Terbaru Dari Channel Yandra Al-Gifari